Oke, ini adalah sebuah bantuan untuk siswa. Menerima bantuan sebesar 4.800.000. Oke, kalau jumlah siswanya adalah 6, maka besar bantuannya 800.000. Apakah ini perbandingan berbalik nilai? Ya, ini adalah perbandingan berbalik nilai karena jumlah siswa semakin besar, maka besar bantuan akan semakin kecil. Kalau misalnya jumlah siswanya 8, maka besar bantuan adalah 4.800.000, kita bagi 8, sama dengan 600.000 doang. Aja, ya cuma 600.000. Sekarang, ada pertanyaan, kalau bantuannya cuma 50.000, 50.000, maka berapakah jumlah siswanya? Oke, mari kita hitung jumlah siswanya. Sama seperti tadi, 4.800.000. Kita bagi 50.000. 50.000, ini 2.000, maka jumlah siswanya adalah 48.000 x 2.000, 96.000. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.